Saudara kita awali kompas jumlah dengan informasi pertama, jumlah hewan ternak warga yang terpapar wabah penyakit mulut dan kuku di Lumajang, Jawa Timur terus bertambah. Pemerintah setempat pun terus berupaya agar virus PMK itu tidak meluas. Warga desa Kalibendo, kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang terpaksa mengubur sapi mereka yang mati akibat tertular penyakit mulut dan kuku. Sebelumnya sapi itu mengalami kejala mirip PMK sejak sepekan lebih, mulut saryawan dan mengeluarkan air liur terus-menerus dan kukunya terkelupas. Banyaknya sapi yang terpapar PMK membuat sejumlah peternak yang sapinya masih sehat dijual dengan harga murah. Peternak takut sapi mereka juga tertular dan mati. Kalau ini sudah laku, sudah laku 52, ya 2, 52 juta. Terus karena sakit, enggak mau. Sudah dikasih DP, ya. DP berapa wakil? 5 ribu. 5 ribu. Berarti enggak jadi dijual wakil? Enggak. Ya saya kembalikan. Yang satunya kan sudah saya jual karena kukunya lepas. Petugas dari Pusat Kesehatan Hewan Setempat, gencar melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap sapi warga. Petugas menyuntikan vitamin, obat penurun panas, hingga antibiotik. Selain itu, pemerintah juga rutin menyemprotkan cairan desinfektan di kandang maupun pasar hewan. Kita sudah perintahkan kepala di Pertak untuk membagi-bagikan antibiotik, kemudian antipiretik dan vitamin ke kandang-kandang melalui mantri kesehatan di wilayahnya masing-masing sambil memeriksa secara rutin hewan-hewan tersebut. Karena penularannya, angka kesakitannya sudah 90% dari angka terpapar. Data resmi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang hingga Rabu Siang, terdapat 670 ekor sapi yang terpapar PMK. 604 diantaranya masih sakit dan 9 ekor mati. Sedangkan untuk domba dan kambing ada 18 ekor yang terpapar dan kerbau ada 28 ekor. Terima kasih telah menonton!